Auditur Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta yang menggelar sidang lanjutan pembunuhan sejoli nagrek menyebut Kolonel Priyanto berniat membunuh. Auditur menyebut terdakwa Kolonel Priyanto memiliki waktu panjang untuk membawa korban ke rumah sakit dan bukan membuangnya ke Sungai Serayu hingga meninggal. Didampingi polisi militer, terdakwa Kolonel Priyanto kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta atas kasus tewasnya sejoli nagrek Handi Saputra dan Salsabila. Berdasarkan keterangan saksi ahli dokter forensik, korban Handi Saputra tewas akibat tenggelam. Namun melalui penasihat hukumnya, terdakwa tetap membantah melakukan pembunuhan berencana. Auditur Militer Tinggi 2 Jakarta, Kolonel Sus Wirdelboi mengatakan terdakwa berniat membunuh korban yang masih hidup. Pasalnya terdakwa punya banyak waktu untuk membawa korban ke rumah sakit. Namun terdakwa justru membuangnya ke Sungai dengan memerintahkan dua anak buahnya untuk tidak membawa ke rumah sakit atau puskesmas. Terdakwa dalam kondisi sadar dan tenang membawa kedua korban ke Sungai dan meminta anak buahnya mengecek media sosial, usai mobilnya menabrak sejoli tersebut. Baik terdakwa maupun saksi dua, saksi tiga, mintakan sudah meninggal itu secara yuridis itu enggak bisa dipercaya. Dia juga membantah keterangan ahli yang menyebutkan kondisi meninggalnya Handi Saputra. Ahli itu pada waktu dia diminta keterangan, pada waktu dia menjadi dokter forensik itu dia disumpah. Jadi semua keterangan yang diberikan itu dibawa sumpah dan itu pro justisia gitu loh. Jadi enggak bisa dibantah di persidangan. Sidang putusan akan digelar 7 Juni 2022 mendatang. Sebelumnya, Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta menuntut Kolonel Prianto dengan hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari Kesatuan TNI. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan.